Terus, dulu pertama kali kenal game musik dari siapa mas? Kenal musik maksudnya yang mengenalin game ini gitu? Begitu, inilah orangnya yang lagi video podcast sama saya ini. Bang Nomboy BC kenalnya di Facebook ceritanya. Dulu kan saya hobi punya Facebook, ya. Abang kan biasanya saya nyanyar link di Facebook kan, foto atau apa gitu kan. Apalah ini, kok serikali muncul di berantar saya gitu kan. Saya kliklah, bahkan ke YouTube. Wah, judulnya aja udah bikin saya penasaran kan. Judulnya aja ini. Saya kliklah, betul ternyata. Kok enak ya game ini, game apa ini? Baru tahu saya ini, game buatan Indonesia. Tak cobalah. Abis dia mau coba, ada apa-apa yang main, saya tengok lagi video kabang. Bahkan gini nih, gini-gini nih. Saya bikin nih dalam pikiran saya, manual ini sama medik sama kecepatannya. Bikinnya gitu. Yaudah saya pake medik. Saya tonton terus, tonton terus. Kok beda ya? Kok bedanya enak ini? Saya kok kayak gini? Gitu. Solo Surabaya terus saya tonton tuh. Enggak, kalau Sumatera nggak mau saya tuh. Solo Surabaya terus videonya. Saya tonton. Iya. Berarti situ pertama kali kenal game itu dari saya. Ya, betul. Boleh di Facebook. Apakah dulu kita berteman di Facebook, Mas? Sepertinya enggak lah. Enggak. Terus? Kita baru. Jadi itu muncul sendiri di beranda. Beranda namanya beranda global lah gitu ya. Beranda umum lah gitu. Atau di Fanpage ya? Artinya enggak tahu juga kita ya. Kalau di Facebook kan kalau di halaman biasa kan enggak bisa kalau belum berteman ya kan? Ya, begitulah. Nah, berarti mungkin di Fanpage aku, Mas. Karena aku juga ada Fanpage. Kalau Fanpage kan emang bisa menjangkau kemana-mana ya kan? Ya, jadi. Ya, juga cuma. Nah, namanya orang kabut lah kan. Namanya scroll-scroll beranda. Ya, itulah muncul lah dia. Masa iya, Mas. Nah, iya. Semenjak itu saya udah mulai jarang main Facebook. Nah, udah main YouTube sekarang udah mulai YouTube kan. Nonton-nonton YouTube orang. Masa kenal enggak Mas sama itu? Om Dad, Om Dad. Itu yang sering jadi saya tontonan setelah Bang Nong tuh. Karena memang dia selalu ngasih tutorial kan. Video dia tuh. Saya tambah-tambah lagi. Oh, ini balapan. Ini keseluruhan balapan tuh. Kok saya beda gitu. Nah, terus kadang saya tanya di komentar-komentar YouTube-YouTuber Busy kan. Katanya, Mas Open Room jam berapa gitu. Saya tunggu-tunggu terus kan. Nah, dikasih tau lah. Jam 10 ke atas, kadang jam 9 ke atas. Ya udah, kita standby juga kan. Kebetulan toko 10 ke atas 9. Kita gas lah. Nah, kadang ada yang di password kan. Nggak tau kita passwordnya apa gitu. Mampil lah, Rupi Jendela. Di situ lah saya duduk apa. Pelayar rusuh gitu. Duduklah ini saya kan berwarna-warna. Biasanya kalau pelayar lama. Kalau ini berwarna ini biasanya rusuh gitu kan. Iya. Tahu lah Bang Nong tuh. Pasti dikik saya tuh. Paling susah masuk ke Malam tuh. Susah. Si Raja tega mas. Makanya. Kalau udah pake ini warna gitu. Nah, jadi saya bingung kan. Gimana cara mau main sama orang-orang balapan ini. Itu saya kan. Nah, ada orang group. Ada room yang rima itu. Grup-grup Aceh tuh. Saya masih ingat tuh. Big Top. Rumah itu jadi warna yang ingat saya tuh. Big Top. Nah, karena dia juga sering kayak gitu mas. Nah, iya lah. Iya. Dia salah satu member BBC yang suka pake aksesoris. Tuh, bro. Tuh, bro. Jadi dia ID-nya juga dikasih warna-warna. Lampu kolongnya juga dikasih. Kayak, emang kayak gitu orangnya. Jadi. Netral. Netral. Orang berbeda sama aku dulu ya. Kalau aku dulu ada yang, ID-nya agak lembu ayat을 buat. Atau ada kolong lampu kolong. Itu udah uqiq aja. Cuma sekarang lagi lagi. Karena aku merasakan juga, Ngetes juga kan. Aku coba pake kaya ini dijeterus. Sakit hati juga. άang. Kalau sebelum main game busis main game apa mas? Nah dulu saya sering main Apa judulnya ya Pokoknya balapan drift ini loh Balapan drift Yang di gedung-gedung tuh loh Dilupa namanya tuh Car X Car X Drift Racing Atau yang ini Drift Max Pro Drift Max Pro Nah betul Drift Max Pro Nah itu dia Drift Max Pro ya banyak sih Kalau Real Racing juga ada aja main ya Real Racing main juga Cuman kendala HP RAM 2 atau RAM 3 Kendala itu jadi kita berhenti di Di apa tuh Ada tuh levelnya Berhenti disitu gak mampu lagi nyimpan Nyimpan data tau lah Bang kan Pasti tau lah Bang tuh Mampu lagi Kemarin waktu aku Pakai Nomot baru itu gak bisa dihubungkan Kalo Facebook Opsi untuk menghubungkan Kalo Facebook gak ada Makanya udah Aku hapus lagi Malas Terus Mas kan kayaknya Ini Lagi dapet action nih kayaknya ya Iya baru-baru dapet action nih Baru-baru dapet action nih Baru-baru Pertama kali konten ya Memang tentang busit Busit itu pun Asal-asalan musiknya copyright Kadang kan Makanya satu musiknya itu dua Karena itu Karena 10 YouTube yang lama Saya gak Untuk konten untuk cari apa Cari keamanan gitu Oh malah pake musik sembarang Kontennya asal-asalan yaudah Kita bikin akun baru Untuk ya fokus ke YouTube lah itu Istilahnya Sambil hobi Sambil YouTube gitu aja Kalau sudah hobi Mau gimana lagi ya Nah kalau sudah hobi Mau gimana lagi ya Nah itu dia Itu kata-kata pembuka Dari video Bang Nong tuh Saya pasti ingat selalu Itu memang beda Satu Fire ini memang beda Ada ciri khas kata-katanya Yang bikin saya Kering-kering gitu kan Kalau sudah Lagi gitu kan Terus ini Mas Itu kan Sudah main Di versi 3.5 Sampai sekarang Versi Berapa sekarang 3.7 Sudah cukup lama juga Ya Menurut Mas Game simulator ini Kayak gimana sih Kalau pandangan saya Game ini memang Betul-betul Penuh dengan Menguji kemampuan Menambah persaudaraan Serta Menguji Kesabaran kita Itu pasti itu 3 Menitunya yang penting Yang saya tangkap Di game ini Terus Berarti udah nyaman ya Sama game ini ya Udah udah nyaman Udah coba sih Kemarin Sampai frustasi Karena Malia update Ngawur kan Istilah bagi saya Bukan ngawur sih Apa ya Istilahnya itu Setengah-setengah Updatenya gitu Rodding marknya T-lightnya Itu siapa Play-t-light loh Mas Play-t-light Pindah lah Kestir bulat Di versi 37 ini Sedikit Apa Genu ya Jadi game lain Balik lagi ke sini Ke game pusit Tidak mampu gitu Sudah kecil lain Terus Baling itu aja Biasanya Kalau pemain Busit kan Ini bukan Sudah pasti ya Rata-rata ya Seperti aku juga Aku suka sama Busit Karena Aku suka sama Bus Apakah itu juga Suka sama Bus Mas Ya kalau saya Suka busnya itu Semenjak kenal busit ini Ya gitu Oh Kenal Kenal busit Kenal busit Baru suka Suka sama Bus Karena Semenjak Main busit itu Betul Suka Kalau aku Aku justru Suka sama Bus Keluan Kalau aku Suka sama Bus Awalnya Nyari-nyari nih Game bus Iya Iya Dulu ada itu Namanya itu Game Simulator Bus Sumatra Eh Ada Ya itu Aku pernah main itu Terus Ada juga game Apa ya Sebelum di busit ini Main truk Terakhir kali aku main Sebelum main busit Aku main truk Baru Ketemu busit ini Nah semua Ini udah Udah cocok lah Karena aku suka Suka sama Truk Suka sama bus Ya kan Jadi ini udah cocok banget Awalnya Saya pernah juga Seru tebak Truks itu Mulat-lutru Kayak gitu Tapi judulnya Lupa nih Judulnya lupa Karena Caking kampungnya Cari-cari Game kan Game simulator Pernah main truk Enak juga Ternyata sebentar Jenuh kan Itu aja Kita cuma Men terbarang Itu gak ada apa-apanya Man bus ini Yang bikin kita Petah Ya itu aja Bisa-bisa-bisa kita Komunikasi Bisa Bapak saudaraan lah Intinya gitu Terus ya Memang sih Dari Dari game Simulator Indonesia ini Kita jadi Banyak temen Kita kenal sama Mungkin Situ Awal dulunya Gak kenal sama aku Kita bisa kenal Terus Mau kenal Bahasa Orang lain juga Mungkin Ya kan Kalau situ Mungkin gak kenal Gak main busit Gak bisa Bahasa Jawa Mungkin sedikit Itu kan Saya pada Jawa ini Kena-kenal Aku sini Kena-kenal Bahasa Jawa Iya Nah tapi Apanya Saya katakan Sama-sama Mulai-mulai Karena Kebetulan juga Setelah kenal busit Kita sudah Menantap ke Jawa juga Jadi disana Mungkin ke Jawa Ke Bali ya Ke Bali Di Bali itu orang Jawa Di Bali itu orang Jawa Komunikasi kita itu orang Jawa Jadi kita bisa Masih ke Jawa Sebagian itu Terus harapan Harapan dari busit ini Apa masuk? Kalau harapan Untuk Dembusi ini Malio gak usah Banyak-banyak update Yang itu Wintour terbaru Yang gak usah Cukup Malio Memperbaiki Yang sudah ada ini Interpenting bagi kita ya Gak semua Play balap aja sih Untuk convoy juga Loading mark Beserta Kecepatannya itu Serta Serta Stirt light Itu aja Harapannya Itu aja Update di depan Dan Game ini Kalau bisa Menjadi Trending lah Di dunia Nah tidak Sembarangan Ini Kalau aku bilang Cari-cari Di playstore ya Mas Itu busin Bisa dibilang Levelnya itu Udah tinggi 100 juta 100 juta Download Artinya 100 juta Orang yang Bermain Setelah aku Lihat-lihat Ini ya Aku lihat-lihat Kepoin game-game lain Itu Ada Satu kelebihan Dari musik Mas Yang tidak Dimiliki oleh Apa namanya Game lain Ya kan Itu dari Trafficnya Mas Trafficnya Terlalu Terlalu semat Dibidak Musik di game lain Kalau di game Lain Di klakson Mobil Nggak mau Minggil Di game Nggak mau Ganti Kalau di kursi Dia sudah semat Itu lah Kelabuhan Yang tidak Dimiliki oleh Game lain Betul juga ya Dia baru Mencoba itu juga Di game lain Memang Nggak Gitu Trafficnya Ya Kita mau Clakson Apa dia Dapat Jadi Di posisinya Nah kalau aku sih Berharap Nggak muluk-muluk Ya Ininya aja Di update Apa namanya Loading map aja Loading map Sama setir T-LED Itu dibenerin Ya Udah Udah bagus Jangan lulah Tambah map Karena apa Kita udah punya Banyak map Mau itu Codernand Mau itu Mod map Mesti kan Kita udah bisa Ngembangin sendiri Makanya Ini udah Satu tahun Loh mas Satu tahun Ya itulah Saya juga Mau bertanya Mau bertanya Kemana Kemana Tim Malio Ini kemana Karena aku Kepoin Ke Facebook Juga Nggak ada Pergerakan Ya kan Aku Kepoin Ke Youtube Nggak ada Pergerakan Juga Bahkan Udah Mentok kan Aku Kepoin aja Di Playstore Nggak ada Pergerakan Juga Nah kabarnya Dari kawan-kawan Dapat info Di Playstore Udah berubah Itunya Alamatnya Yang udah kemarin Dari Surabaya Ya Dimana Oh Orang ada Di Bandung Kayaknya Mas Sudah Sudah ke Bandung Sekarang Nah itu Nggak tahu Kenapa Aku bisa Ya itu Karena Ya aku kepo Oh Udah pindah Terus Biasanya kan Kalau ada Mau update Nih ya Biasanya kan Ada versi beta Termasuk Aku juga sering Dapet Itu dari Drift Max Pro Itu aku Sering dapet ML Untuk mencoba Game itu Cuma Aku nggak ada PC Jadi kan Kalau versi beta Kan Hanya bisa Dimainkan Di PC Tapi dari Busit aku Lihat Ini kok Nggak ada Pergerakan Gitu kan Berarti Maksudnya Dari awal Main Langsung Terjun Bermain Balap Langsung Dimain Balap Ada Nggak Sosok Player Yang Di Apa ya Bahasanya Bahasanya Gimana Maksudnya Gini Kalau ketemu Player itu Ada rasa Deg-degan Atau Atau Nggak Kamu Menyukai Salah satu Player Gitu Kalau di Kalau sebelum Versi 3.7 Itu sering Saya bertemu Deg-degan Sudah belum ya Tapi kalau sekarang Maksudnya Udah Udah Kayak Bukannya Gimana Bukan Menyamakan Tapi memang Udah Sama Berasa Samsung Jengkiran Tidak Yang Tidak Saya Tidak Sama Tapi Kalau Diversi 3.5 Dan 3.6 Player Yang Saya Tidak Setiap Bertemu Itu Ya Paling Selevelan Player Lama Sama Selevelan Player Seribung Salah Satu Yang Tidak Itu ID Capa Itu ID Jopo Itu Itu Karena Kalem Bagi Saya Dulu Kalem Bagi Saya Sekarang Udah Enak Saya Berasanya Posisi Dia Kayak Saudara Memang Saya Menghargai Dia Dan Banyak Lagi Player Jawa Yang Saya Segani Yang Untuk Bertemu Tenggung Banyaknya Kalau Mereka Sudah Tidak Diduk Saya Tidak Grogi Saya Tidak Berasa Kawan Takutnya Gimana Kita Nyinggol Dia Tidak Enak Takut Padahal Padahal Biasa Mereka Biasa Cuman Karena Mungkin Kita Merasa Berulah Belajar Kayak Gitu Ya Mas Berarti Yang Di Tadi Siapa Pucuk Rebung Pucuk Rebung Sama Kawannya Yang Lain Gitu Tapi Pucuk Rebung Kemana Mas Itu Orang Padang Pucuk Rebung Kabarnya Dari Kawannya Fokus Ke Dunia Nyatanya Ya Maksudnya Istilahnya Pension Dari Pension Tapi Kabarnya Dari Kawannya Memang Masih Mantau Aja Masih Mantau Aja Serima Buset Yang Yang Memang Nyaman Dia Menonton Dia Masih Mantau Mana Comment Berarti Yang Dulu Disegani Dari Pucuk Rebung Karena Apanya Mas Main 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 Solar Solar Tau 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 Solar Orang Nya Ramah Tapi Kalau Saya Saturum Sama Dia Udah Kayak Orang Memarah Bagi Saya Gitu Karena Marah Gini Tapi Saya Nyinggol Dia Marah Nah Itu Paman Gober Saya Paling Takut Ketemu Dia Kalau Sudah Saturum Saya Nggak Mau Ngoment Lagi Yang Mending Start Belakang Aja Bukan Bukan Saya Nggak Kenal Dia Cuman Orang Nyebut Dia Paman Gober Yang Ngajarin Orang Ini Yang Ngajarin Orang Jadi Saya Tuh Ada Rasa Ketakutan Ketakutannya Apa Saya Nyinggol Dia Saya Dimarah Saya Di Maki Lagi Sebelumnya Pernah Maki Maki Orang Waktu Belajar Nah Tentang Saya Dalam Di Paman Gober Orang Ramah Baik Sedemikian Orang Ngomong Gitu Kan Setelah Saya Dekatin Orang Gini Orang Kalau Yang Di Jawa Pernah Supra Supra Kena Sering Ketemu Jadi Saya Segan Juga Sama Dia Enak Orang Jadi Kawan Pula Saya Sama Dia Supra Tambah Lagi Yang Baru Kenal Di Versi 36 Ciraya Ciraya Nah Itu Pokoknya Ada Itu Kawan Bang Nung Cuman Indinya Dapat Tukar Sekarang Katanya Nah Itu Yang saya Segani Juga Kayak Om 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 Saya Nyaman Terus Karena Takut Menjelakin Orang Ya Aman Ini Saya Berarti Itu Kenal Busit Katanya Karena Ngelihat Di Facebook Aku Berarti Itu Udah Kenal Aku Bisa Dibilang Udah Lama Mas Semuanya 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 Lama Saya Nunggu Nunggu Pernah Kalau Main Streaming Lah Atau Cuma Sering Menurutnya Kan Tercepat Saat Pertama Kali Lihat Aku Orang Kayak Gimana Mas Tercepat Tercepat Ini Orang Ini Cuma Diambil Lagi Intinya Intinya Apa Untuk Untuk Kenyamanan Kita Semua Untuk Kebaikan Kita Kedepannya Biar Terjadi Permainan Yang Sportive Yang Nyaman Yang Tidak Ruslan Istilahnya Ini Tujuhnya Sana Menciptakan Hal Yang Demikian Tanya Apalagi Yang Paling Ini Aja Dia Maunya Bukan Maunya Sangat Penuh Mau Ya Bang Nung Kembali Lagi Balapan Pusin Setiap Bang Nung Live Aja Itu Dari Teguh Teguh Sama Orang Bisa Bang Mulai Dunia Balapan Serius Mungkin Situ Sudah Beberapa Bulan Bahkan Bisa Dibilang Hampir Satu Tahun Dibilang Tengah Tengah